Salam Spider Lover, kalian mau tau gak gimana cara pengukuran yang baik? Soalnya kemarin aku baru dapet dari temen dia bilang 10 cm Ternyata sampe sini cuma 8-9 cm gitu loh, coba sini Nah, ini tuh dari nol ya kaki belakangnya Terus ke depan cuma nyampe 8 cm Jadi aku tanya, kok agak kecil ya beda sama yang aku Yang aku tuh ini nih Tuh Ini 10 cm beneran nyampe 10 cm Aku kira segini guys Ternyata kagak paling 8 ukuran kakinya juga beda Ini lebih kecil, ini lebih besar Nah, kalo ngukur yang baik itu Sebaiknya jangan dari kulit moltingnya Kalo dari kulit molting kan Emang kalian bisa rentangin sampe panjang banget Tapi nanti nyampe pembeli dapet komplainan Soalnya ukurannya jadi lebih kecil sih tarantulanya Nah, bagusnya itu kalo ngukurnya lexpan dari ujung kaki sini ke ujung kaki sini Ini ukurannya antara 9-10 cm Terus Kalo ada lagi ngukurnya pake diagonal lexpan Diagonal lexpan itu ngukurnya begini Nah ini tuh bakal menghasilkan yang lebih panjang dari yang biasanya gitu Kalo yang aku pake itu cuma lexpan aja Jadi bukan diagonal lexpan Terus ada lagi ngukur body span Body span itu ngukurnya begini loh guys Ini ya Dari ujung taring Sampai ke Apa, kesini ke pantat Atau Spineret Tapi spinneretnya ga termasuk Jadi Kalo spinneretnya ngelai kayak gini nih Ini ga termasuk Jadi cuma sampe Sampai sininya doang Jadi ini dari sini ke sini Nah body spannya berarti ini 6 cm guys Gitu Tapi ukuran yang umum dipake di Indonesia itu lexpan Kalo yang ukuran umum dipake di Eropa sama Amerika itu biasanya body span kak Begitu ya teman-teman Makasih Bye-bye 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 Bye-bye